Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Yang terkenal dengan istilah Perang Salib Pernah dengar Pak? Perang Salib pertama, kedua, ketiga Pak Sampai tiga kali Pak Sampai akhirnya Islam memenangi peperangan itu Pak Di bawah pimpinan seorang yang terkenal namanya Orang Bima paling banyak pakai nama ini Siapa dia? Solahuddin Solahuddin Al-Ayubi Al-Kurdi Di bawah pimpinan Solahuddin Umat Islam menang Perang Salib Palestine yang tadinya dikuasai Ratusan tahun oleh mereka Berpindah dari Islam ke mereka itu beratus tahun Pak Jadi dulu Umar bin Khattab Dialah yang pertama menaklukkan Palestine Umar bin Khattab Dari tangan siapa? Dari orang-orang Romawi Ya Rajanya namanya Jorjus Milanus Umar bin Khattab Di zaman Umar Ditaklukkan itu Tapi turun ke bawah dalam perjalanan Ditaklukkan kembali oleh Orang-orang Nasrani Beberapa kali seperti terakhir penaklukan terakhir Perang Salib terbesar Di zamannya Dan dipimpin oleh Solahuddin Al-Ayubi Menampak Islam berkuasa Orang Barat Jadi kalau disebut Timur Timur itu identik dengan Arab Pak Dengan Jazirah Arab Orang-orang Eropa Mempelajari Pak Apa yang membuat umat Islam itu begitu kuat Faktor apa yang membuat umat Islam itu kuat Dipelajari Pak Dicari tahu Di Jerman Ya Di Jerman ada satu lembaga Lembaga riset Ya Lembaga penelitian yang terdiri dari pakar-pakar Ya Pakar-pakar di luar Islam Itu yang meneliti tentang Al-Quran Belajar Quran Belajar Hadis Itu sudah 100 tahun yang lebih Ini kata saya Abdullah Azam Rasulullah Diteliti Pak Mereka belajar Quran Belajar Hadis Tapi tujuannya apa? Ingin menghancurkan Islam Dipelajari dulu Pak Ya Jadi Mereka Harus cari tahu Apa yang membuat Umat Islam itu kuat Gitu Ya Maka Singkat cerita Tahun 19 Jadi tadi saya lanjutkan Setelah Muhammad Al-Fati berkuasa Islam beratus tahun Ya Berjaya Menguasai Dua per tiga dunia bahkan Ya Peratus tahun Pak Ya Nah Ini orang-orang di luar Islam Gak suka Terutama orang Yahudi Pak Boleh Boleh saya bicarai Hudu disini Boleh Ya Kalau gak boleh Itu Al-Fatiha Ada kata-kata Al-Makdub Ya Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim Wala Ihdina siratul mustaqim Tunjuki kami ya Allah Jalan yang Lurus Jalan yang lurus itu Jalannya empat orang Minan nabiin Masyiddiqin Masyuhada Masyuhada Jalannya para nabi Para siddiqin Orang yang benar Para suhada Jalannya orang yang mati sayid Yang keempat Jalannya orang soleh Jalannya empat orang ini Yang selalu kita minta Dalam suratul fatiha Kemudian kita berlindung Ghairil magdubi alaihim Walad dalin Dan jauhkan kami ya Allah Dari Al-Makdub Siapa Al-Makdub Kata Rasulullah Innal magdubu Al-Yahud Sesungguhnya Al-Makdub Orang yang dimurkai itu Yahudi Kata Rasulullah Wa innal dal al-Nasara Dan orang-orang yang Sesat dolin ini Nasrani Ini kata nabi Hadisnya jelas Sohi Bapak-bapak Kalau punya tafsir Ibu dokasir Periksa tafsir Surat fatiha Pasti ketemu Apa yang saya sampaikan Ya Orang Yahudi Dia ingin Bagaimana Islam itu Hancur Bang Begitu juga Dengan orang Nasrani Ini bukan Sara Saya harus sampaikan Nanti saya Dituntut oleh Allah Kamu saya beri ilmu Kenapa kamu diam Ya Perlu tahu pak Bapak-bapak Sayang ini anak mudanya Masih sedikit Sebetulnya Kalau perlu Satu desa ini Suruh datang semua Sebetulnya Mungkin lain kali aja Ya Ini penting pak Di Palestina Tahun 1935 Palestine ini Di perebutkan Oleh tiga bangsa Palestine ini Dia direbut oleh Yahudi Direbut Nasrani Dan juga Islam Padahal milik umat Islam Disitu ada kota suci Orang Nasrani Ya Yang mereka yakini Sebagai tempat lahirnya Nabi Isa Apa namanya Ya Disitu ada Bethlehem 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 Yahudi mengklaim Palestine milik mereka Islam juga begitu Memang ini umat Islam Ya Nah Dipelajari oleh Orang Yahudi Dan Nasrani Tahun 1935 Ini dengar adik-adik Bapak-bapak dengar Tahun 1935 Diadakan konferensi Internasional Dikumpulkan Para pendeta-pendeta Ya Dikumpulkan di Palestina Di kota Jerusalem Diadakan pertemuan Ke pendeta-pendeta Sedunia Tokoh-tokoh Dipimpin oleh seorang Kardinal Saat itu Yang namanya Samuel Zewemer Siapa namanya Apa Samuel Zewemer Di saat itu Samuel Zewemer Berkata Kepada para pendeta Apa kata Samuel Zewemer Tugas kamu Bukan menjadikan Umat Islam itu Pindah agama Bukan itu Tugas kamu Gak perlu Gak perlu Agamanya diganggu Biarkan agamanya Tapi tugas kamu Yang paling penting Bagaimana caranya Kalian Bisa merusak Akidah umat Islam Jadikan Pemuda Pemudi Islam Pemuda Pemudi yang malas Dengar baik-baik Jadikan Anak-anak muda Islam Laki-laki Dan perempuan Anak-anak muda Yang malas Yang senang Hura-hura Yang senang Pesta-pesta Yang tidak Mau berpikir Agamanya Tidak mau berpikir Negaranya Tidak mau berpikir Masa depan Jadikan mereka Seperti itu Cukup Agamanya Jangan diganggu Bikin mereka Jauh dari agamanya Jadikan Pemuda yang Manja Senang Hura-hura Senang Maksiat Senang Teler Agamanya Agamanya Biar Sehingga Tidak ada Kesempatan Mereka Berpikir Untuk agama Tidak ada Kesempatan Mereka Berpikir Untuk bangsa Dan negaranya Pak Pak Saya Wallahi Lahir di Indonesia Punya tanggung jawab Untuk menjaga Negara saya Ini Pak Saya tidak Ingin Anak-anak kita Muda ini Hancur Pak Maka saya Berbicara Dan nanti Saya akan Dituntun Di hadapan Allah Kalau saya Diam Akhirnya Itulah yang Dilakukan Jadikan Mereka Orang yang Malas Manja Senang Hura-hura Pesta-pesta Tidak Mau berpikir Agama Tidak Mau berpikir Kerja Masa depannya Tidak berpikir Agama Dan bangsanya Cukup Satu Bagaimana Detailnya Detailnya Caranya Teknisnya Bagaimana Tahun 1987 Saya Baca Sebuah Buku Buku itu Judulnya Dendam Barat Dan Yahudi Terhadap Islam Buku itu Ditulis oleh Seorang Doktor Bukan Doktor Doktor Roger Geraudi Doktor Roger Geraudi Ini orang Yahudi Akhirnya Dapat Hidayah Dia Dapat Hidayah Masuk Islam Yahudi Perancis Dia Darah Yahudi Tapi tinggal Di Perancis Namanya Doktor Roger Geraudi Disitu Dia Bongkar Dia Bongkar Tentang Pertemuan Pertemuan Rahasia Rencana Rencana Jahat Mereka Dalam Langkah Menghancurkan Islam Ada Beberapa Cara Pak Saya singkat Saya tidak Sebutkan Semua Paling tidak Tiga Yang penting Ada Beberapa Cara Menghancurkan Umat Islam Yang Yang Pertama Jauhkan Pemuda Dan Pemudi Islam Dari Al-Quran Ini Pertama Pak Jauhkan Pemuda Pemudi Islam Dari Al Pertama Ini Pak Sudah Sudah Terjadi Itu Pak Mereka Tahu Bahwa Al-Quran Itu Dahsan Al-Quran Lah Yang Memenangkan Rasulullah Al-Quran Lah Yang Memenangkan Para Sahabat Karena Apa Karena Memegang Al-Quran Karena Mengamalkan Isi Al-Quran Allah Menangkan Mereka Tahu Itu Pak Maka Cara Pertama Jauhkan Pemuda Pemudi Islam Dari Al-Quran Dahulu Mesir Mesir Ya Satu abad Yang lalu Mesir Itu Dijajah Oleh Inggris Mesir Dijajah Oleh Inggris Inggris Masuk Menjajah Mesir Tapi Apa Yang terjadi Oleh Kau Muslimin Mesir Dilawan Pak Perang Tidak Menang Menang Pak Sulit Menang Akhirnya Jenderal-Jenderal Yang ditugaskan Di Mesir Ini dipanggil Dipanggil pulang Oleh Perdana Menteri Perdana Menteri Mereka Ketika itu Namanya Gilestun Jenderal-Jenderal Yang ditugaskan Di Mesir Ini dipanggil Oleh Gilestun Kemudian Gilestun Naik Mimbar Sambil Di tangannya Memegang Kitab Apa Kata Gilestun Kepada Tentara-tentara Perwira-perwira Inggris Yang ditugaskan Di Mesir Kata Gilestun Hai Para Jenderal Ketahuilah Semasi Umat Islam Yang kau Jajah Memegang Kitab Ini Kamu Tidak Akan Bisa Menang Kalau Umat Islam Yang kau Jajah Masih Pegang Quran Tidak Bakal Menang Kamu Maknanya Apa Harus Dijauhkan Dari Al-Quran Maka Benar Cara Pertama Mereka Menghancurkan Islam Jauhkan Pemuda Pemudi Islam Dari Al-Quran Ya Boleh Diuji Kumpulkan Satu kampung Anak Usia Muda Mohon Maaf Ini Anak Usia 18 20 20 20 Lebih Kumpulkan Pak 50 Orang Coba Diuji Pak Dari 50 Orang Itu Yang bisa Baca Quran Berapa Orang Pak Uji Saja Pak Nah Dari Yang bisa Baca Quran Bagaimana Cara Dia Baca Benar Atau Baca Benar Atau Tidak Semua Kampung Kecuali Wilayah Pondok Santren Uji Saja Pak Sudah Berhasil Pak Anak Anak Kita Buta Al-Quran Pak Buta Al-Quran Pak Untuk Bisa Menjauhkan Dari Al-Quran Supaya Jauh Dari Al-Quran Cara Kedua Bagaimana Buka Tempat Hiburan Yang Banyak Dengar Ini Adik Buka Tempat Hiburan Yang Banyak Sekarang Tempat Hiburan Dimana Mana Pak Disini Ada Cafe Atau Nggak Ada Cafe Kalau Di Bima Banyak Cafe Apa Isinya Di Cafe Pak Perempuan Ya Perempuan Terus Minuman Apa Minumannya Khamar Bukan Beras Kencur Khamar Minumannya Nggak Ada Cafe Jual Jamu Beras Kencur Nggak Ada Cafe Banyak Di Bima Pak Saya Harus Sampaikan Tanggungjawab Saya Isinya Disitu Perempuan Menyanyi Jadi Untuk Supaya Jauh Dari Al-Quran Buka Hiburan Yang Banyak Hiburan Sekarang Mulai Cafe Sampai Hiburan Yang Ada Di Tangan Anak-anak Kita Masuk Ke Kamar Kamar Masuk WC WC Hiburan Banyak Banyak Bunga Tair Hiburan Rawas Lahu Hiburan 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 Hati-hati Mada Perlu Sampaikan Ini Di satu Sisi Ada Positifnya Harus Kita Akui Ada HP Ini Membantu Kita Harus Jujur Jarak Yang Jauh Jadi Dekat Tapi Dibalik Itu Banyak Juga Celakanya Kalau Kita Tidak Tau Jadi Saya Tidak Katakan Jangan Pakai HP Saya Sendiri Pakai HP Cuman Mudorannya Banyak Hati-hati Buka Tempat Hiburan Yang Banyak Sekarang Tidak Perlu Ke Cafe Asal Punya Android HP Dia Bisa Lihat Penyanyi Ya Binatang Binatang Film Dari Amerika Dari Eropa Dia Bisa Lihat Bintang Bintang Dia Bisa Lihat Bintang Namanya Orang Kafir Yang Ngajak Maksiat Itu Bintang Itu Bukan Kata Saya Kata Allah Buka Surat Surat 8 Ayat 50 Sesungguhnya Binatang Melata Yang Paling Menjijikan Itu Warna Warna Kafir Android HP Ini Apa Isinya Laku Laku Hiburan Hiburan Porno Porno Anak Kita Senang Uji Saja Anak Bapak Bapak Yang Ada Di Mana Mana Lebih Hafal Lebih Cepat Mana Menghafal Quran Atau Menghafal Lagu Lagu Quran Satu Satu Bulan Satu Surat Belum Tentu Bisa Tapi Menghafal Lagu Wah Kita Periksa HP Anak-anak Kita Kucuk Kucuk Hotahe Ada Mansur S Gains and Roses Anak-anak Muda Ini Buka Tempat Hiburan Yang Banyak Kalau Dia Sudah Ketagihan HP Musik Lagu Porno Gak Ada Harapan Dia Membuka Quran Ini Mata Harus Sampaikan Pak Ingat Anak-anak Muda Ya Kudure Mudah-mudahan Kudu Mudah-mudahan Ain Kudu Ya Mudah-mudahan Bisa Diamalkan Ya Sip Ini Anak Muda Yang Kita Harapkan Ini Hadir Dia Ini Jempolan Ya Musik Yang Banyak Pak Sama Waktu Zaman Rasulullah Untuk Menyaingi Quran Nabi Membacakan Ayat Di Mekah Setiap Orang Musyrikin Mendengar Kapan Nabi Ingin Berdakwah Dicari Tahu Dimana Jadwalnya Kapan Cari Tahu Kalau Dia Tahu Nabi Akan Dakwah Di Satu Tempat Mereka Datang Datang Dengan Biduan Biduan Perempuan Pak Didatangkan Biduan Disitu Nabi Berdakwah Disebelahnya Mereka Adakan Pertunjukan Musik Pak Ya Disitu Dakwah Di dekat Itu Ada Musik Sehingga Turun Ayat Surat Luqman Ayat Keempat Dan seterusnya Ada Sekelompok Manusia Yang Menjadikan Lahwal Hadis Ini Nyanyian Dan Musik Untuk Menyesatkan Manusia Dari Jalan Allah Ayat Itu Turun Asbab Nuzulnya Tentang Itu Sebab Turunnya Ayat Itu Tentang Itu Tadi Dimana Nabi Berdakwah Mereka Mengundang Biduan Manita Musik Disitu Sama Sekarang Pak Bapak Boleh Adu Taji Ketua Pengajian Ketua Biola Gambus Biola Ketipu Dia Jalan Kaki Sepuluh Kilo Mau Pak Tapi Pengajian Pak Didekat Rumahnya Kadang-kadang Ini Indikasi Tanda-tanda Bahwa Mereka Sudah Menang Sudah Berhasil Jauhkan Dari Al-Quran Buka Tempat Hiburan Yang Banyak Sehingga Umat Islam Tidak Berpegang Lagi Kepada Agamanya Apa Yang Dilakukan Mohon Maaf Ini Sekali Lagi Mohon Maaf Apa Yang Dilakukan Orang-orang Kafir Itu Yang Diikuti Apa Yang Diperbuat Orang-orang Kafir Itu Yang Diikuti Saya Kasih Contoh Mudah-mudahan Di Kampung 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 Mudah-mudahan Di Kampung Kampung Tidak Ada Yang Seperti Ini Tapi Di Kota Bimas Sudah Ada Ya Meng Mengikuti Trend Lihat HP Lihat TV Trend Trend Orang Kafir Apa Apa Kata Zwemer Tadi Agamanya Jangan Diganggu Biar Saja Tapi Rusak Mentalnya Moralnya Suruh Mereka Mengikuti Budaya Kita Sudah Cukup Jadikan Mereka Pemuda Pemudi Malas Tidak Berfikir Agama Tidak Berfikir Masa Depan Tidak Berfikir Negara Cukup Masukin Budaya Budaya Eropa Itu Yang Terjadi Sekarang Pak Dahulu Di Bima Saya Pertama Datang Bima Tahun 77 Pak Saya Lihat Di terminal Di pasar Pasar Gadis Gadis Perempuan Perempuan Bima Ini Tertutup Semua Matanya Mukanya Hanya Dua biji Matanya Saja Pak Rimpu Pidak Rimpu Iya Itu Itu dulu Hari ini Rimpu Rimpu Diganti Rompi Rompi You can see Kau boleh Lihat aku Kau boleh Lihat Ini Betisku Ini Pahaku Ini Seliriku Banyak Maaf Anak 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 Gadis Gadis Muslimah Pakai Baju Kau 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 Anak Umur 7 Tahun Dipakai Gadis Umur 20 Tahun Lampau Dibangga Sehingga Mohon Maaf Tubuhnya Itu Terlihat Ketat Tubuhnya Terlihat Malah Ada Lagi Di Bima Yang Sudah Berani Banyak Maaf Ini Supaya Jelas Baju Kausnya Itu Pendek Sehingga Woke Ini Kelihatan Mini Kausnya Sampai Sampai Masya Allah Orang Laki Yang Lihat Ini Malu Dia Tidak Malu Bebe Itu Kafir Biar Mati Yang Kita Tidak Ngurus Islam Anak Kita Rambut Rambutnya Disisir Laki-laki Ya Rambutnya Dicet Warna Merah Hijau Kuning Seperti Lampu Lalu Lintas Itu Honggo Tusiweka Kekala Honggo Warna Mencau Warna Monca Warna Kala Anting-anting Gak Cukup Pake Di Kuping Ilu Wali Tau Anting-anting Wali Dia Mau Saingan Dengan Sahih Pak Sahih 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 Karena Apa Yang Dia Dengar Lagu Kucu Kucu Hosh Sahih Akibatnya Dia Tidak Terus Sahih Itu Yang Perempuan Pak Yang Laki-laki Wah Gak Mau Kalah Laki-laki Pak Ini Biar Tau Bapak Supaya Diperiksa Anak-anak Kita Adik-adik Kita Yang Laki-laki Tidak Mau Kalah Perempuan Mempendekkan Rambut Mempendek Kenaruh Honggo Kenaruh Honggo Au Sarawalevi Kan Weli Sarawalevi Di toko Metro 200 Sewi Sipa Gentiri Ditutuk Tetuk Tetuk Setelah Itu Rambutnya Panjang Lampak Henggan Kunci Henggan Gentiri Itu Badan Digambar-gambar Pak Tato Aki Memuanya Gambar-gambar Warah Gambar Semreki Dike Ya Bayi Ini Benar Ini Bukan Saya Omong Kosong Ya Badan Bagus-bagus Digambar-gambar Sampai Di kaki-kaki Gambar Ya Al-Azumillah Nama Bagus-bagus Diberi oleh Orang tuanya Ya Muhammad Arshad Ibrahim Zainuddin Kan Nurdin Zainuddin Kamaluddin Abdullah Jaharuddin Jaharuddin Eh Nama ini diganti Michael Tobias Warahwani Menarang Dewa 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 Tuhan Tuhan Balik Dewa Siapa yang ditiru itu Orang Eropa itu Di luar islam itu Dia lihat Di hp Lihat pertumbuhan di tv Wah Musik Gens and roses Warahwani Mengarah Sepultura Macam-macam Musik Rock Ikut Dia Di Jawa Barat Rock Sama dengan Kesetangan Ruku Ruku Jadai Laruh Homba Wali Warahwani Akheng Yang terbaru lagi Yang terbaru ini Saya dengar Ada satu komunitas Namanya Pang Pang Komunitas Pang Ada di Bima Pak Akhirnya di Bima Sekarang ini Mereka itu Ngamen di Lampu Merah Sekarang Kok di kita Generasi Pang Generasi Pang Ini Pak Banyak maaf ya Oh Honggon Empendek Sama Lu Landak Honggon Empendek Mukanya ini Mukanya ini Merah Karena minuman Terus Yang paling aneh Cara Kanisroa Kanisroa Sehingga Banyak maaf Aku ponton Gak separuh Lu salah Bangga lagi Siapa yang ditiru Dia diru siapa Itu Gadis-gadis Dia ikuti Artis Artis-artis Eropa Amerika Nama bagus-bagus Nur Aini Diganti Diganti Finci Ngaralako Finci 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 Ngaral Marian Jadi Maria Paham Paham Masya Allah Padahal Orang kafir Yang ditiru Oleh adik-adik Adik-adik Anak-anak kita Pasti Masuk Neraka Pasti 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 Masuk Neraka Halidina Fihah Kekal Gak bisa keluar Siapa itu Orang kafir Dari golongan musrik Dan ahli kitab Penghuni Neraka Calon Penghuni Neraka Pasti Ngaraka Mereka itu Seburuk-buruk Makhluk Kita ketahui Mereka itu Seburuk-buruk Makhluk Saya mau tanya Lakuk Makhluk Atau hati Makhluk Wawike Makhluk Atau hati Makhluk 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 Anjing Babi Monyet Semuanya Makhluk Kalau ada Anjing Babi Monyet Manusia Makhluk Makhluk Anjing Babi Monyet Manusia Sarul Bariyah Itu maknanya Anjing Babi Monyet Lebih baik Daripada Manusia Kafir Itu Tafsir Daripada Sarul Bariyah Seburuk-buruk Makhluk Kenapa Anjing Makhluk Babi Makhluk Monyet Makhluk Orang kafir Makhluk Seburuk-buruk Makhluk Ditiru Ditiru oleh Generasi muda kita Menjijikan Barna Uzubillah Tak pantas Tak pantas Anak-anakku Adik-adikku Wallahi Tidak pantas Saya sudah Sampaikan Sekarang Jangan Tidur Rugi Kita Dan program Mereka Sudah berhasil Sekarang Berapa Banyak Anak-anak Kita Ketagihan Kecanduan Narkoba Saya Tahu Saya Dan teman-teman Ini Ngerti Tahu Bahkan Kita Diajak Kerjasama Diajak Kerjasama Oleh BNN Badan Nasional Pemberantasan Narkotika Kita Diajak Sama Bersama Polisi Kita Yang Kasih Cerama Mestinya Kami Ini Didukung Pak Dukung Kita Pak Kita Bukan Merusau Perhatin Kasian Dengan Anak-anak Kita Kasian Dengan Nasib Bangsa Ini Apa Bisa Bangsa Ini Kedepan Anak-anak Ini Akan Jadi Orang Dewasa Apa Bisa Dipimpin Pemabuk Penjudi Tahu Tidak Bapak Belum Sebulan Yang Lalu Tiga Ketangkap Tiga Gadis Usia SMP Mesela Dua Buta Huruf Bala Tidak Baca Dia rekam Sendiri Banyak Maaf Kata-kata Kotor Sangat Kotor Saya Tidak Berani Menirukan Dia rekam Dia upload Di Facebook Tahu 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 Ya Si Akhirnya Apa Alhamdulillah Oleh teman-teman Kita yang ada Di Fui Di Mui Dipanggil Bapak Ibunya Dipanggil Dinasehati Diarahkan Sampai Dimasukkan Penduk pesantren Itu kerja Kita Belum Satu Bulan Setelah Kasus Itu Muncul Wali Ada Tiga Empat Lagi Kalau Tadi Perempuan Laki 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 Sama Usia Anak Kita Generasi Kita Muslim Sudah Menang Mereka Sudah Berhasil Mereka Perempuan Perempuan Tadi Pak Tanpa Rasa Malu Dia Dia Malah Sebar Luaskan Pak Kotor Sekali Kata-katanya Pak Hari ini Perempuan Hilang Rasa Malu Ya Banyak Maaf Bapak Punya Istri Punya Anak Tolong Sampaikan Ya Di Bima Dahulu Tegak Kerajaan Islam Kerajaan Islam Yang Kuat Di Bima Ini Ya Sehingga Orang Belanda Dahulu Memberikan Empat Tanda Ya Bima Aceh Goa Banten Dianggap Kerajaan Islam Yang Kuat Termasuk Bima Sampai Belanda Itu Takut Sampai Ada Sejarah Prangali Ada Monumennya Hebat Bima Ini Tapi Dalam Perjalanan Waktu Makin Tahun Makin Kemari Makin Rusak Itulah Yang Membuat Kami Datang Kemari Sedih Perempuan Perempuan Hilang Rasa Malu Hari Ini Aurat Dibuka Buka Aurat Di Umbar Sehingga Timbul Zina Di Mana Mana Saya Tahu Kos-kosan Kos-kosan Di Dekat Kita Itu Saya Tahu Dan Saya Mendengar Laporan Dan Sudah Saya Sampaikan Di Mu'i Mu'i Kota Itu Sarang Maksiyah Karena Tetangga Kos Itu Mengeluh Beberapa Anak Sekolah Di Sini Cuma Bertahan 3-4 Bulan Dula Dula Karena Apa Di Otaknya Tidak Ada Al-Quran Gajahnya Tidak Ada Al-Quran Tidak Pernah Dengar Yang Baik-baik Yang Didengar Hiburan Hiburan Semua Aurad Dibuka Buka Sekarang Mohon Maaf Mudah-mudahan Di kampung Ini Tidak Bukan Rahasia Lagi Anak Gadis Kita Dengan Remaja Remaja Naik Motor Berbonceng Pohu Angi Ada Enggak Banyak Padahal Itu Menurut Syariat Menurut Agama Kita Menurut Rasulullah Haram Tidak Pantas Dilakukan Oleh Orang Islam Bapak Kalau Lihat Kota Bima Masuk Kota Bima Dahulu Di Kota Bima Di Lewata Itu Ada Tulisan Subhanallah Allahuakbar Tetapi Didekat Lewata Itu Kalau Malam Minggu Itu Motor Berjejer Di atas Orangnya Mana Di Bawa Guling Guling Sama Lo Binatang Laki Perempuan Ini Bima Ini Sudah Seperti Ini Tolong Perhatikan Bapak Karena Orang Tua Kadang Kadang Di tempat Lain Maghrib Maghrib Haya Alas Solan Keliling Umat Tetangga Ngupak Jangan Sawu Tidak Jangan Anak Dia pergi Perempuan Dia Cari Pulang Jam Sebelah Jam Dua Belah Boleh Denai Lok Ini Kenyataan Pak Kalau Kita Diam Semua Kita Berdosa Hilang Rasa Malu Perempuan Aurat Dibuka Pola Hidup Orang Barat Diikuti Kenapa Tidak Mencontoh Istri Nabi Anak Nabi Kok Orang Barat Barat Kibanya Maaf Ari Nateri Atau Tak Iti Wajah Kekoi Osam Kek Tisu Inai Den Najis Naud Zubillah Kok Ditiru Orang Kotor Najis Itu Pangkatnya Masih Banyak Najis Ditiru Oleh Kita Ini Mau Jadi Apa Anak Anak Kita Ini Ya Harusnya Kita Malu Tidak Pantas Pemuda Muslim Mengikuti Mereka Tidak Pantas Ikuti Istri Istri Nabi Ini Yang Perempuan Aisyah Khadijah Yang Dijamin Surga Itu Dijamin Surga Itu Empat Wanita Utama Ahli Surga Ikuti Mereka Hilang Rasa Malu Perempuan Tahu Enggak Bapak Bapak Ketika Rasulullah S.W. Wafat Itu Kebetulan Anda Ibu Ibu Bapak Bapak Sampaikan Nanti Ke Anak Anak Ke Istri Istrinya Ketika Nabi Wafat Dimana Dikubur Nabi Nabi Dikuburkan Dimana Ya Dimana Di Madinah Di rumahnya Di kamarnya Saat itu Gilirannya Aisyah Istri Yang Paling Muda Aisyah Nabi Meninggal Di rumah Aisyah Di pangkuan Paha Aisyah Meninggal Nabi Nabi Dikuburkan Di kamar Aisyah Ya Setelah Beberapa Lama Meninggal Juga Abu Bakar Setelah Rasulullah S.W. Wafat Berikutnya Abu Bakar Meninggal Siapa Abu Bakar Abu Bakar Ini Bapaknya Aisyah Mertuannya Nabi Meninggal Abu Bakar Dikuburkan Di sampingnya Rasulullah Di kamar Aisyah Kata Aisyah Ketika Di kamarku Ada Jasad Suamiku Rasulullah Ada Jasad Bapakku Kemudian Setelah Itu Umar Ibn Khattab Mati Dikuburkan Di sampingnya Abu Bakar Kata Aisyah Aku Kadang-kadang Masih Membuka Auratku Ya Ketika Di kamarku Hanya ada Dua orang Ada Rasulullah Dan ada Abu Bakar Aku Kadang-kadang Aku buka Auratku Tapi Ketika ada Umar Dikuburkan Di samping Bapakku Aku Tidak Berani Membuka Auratku Orangnya Sudah Di dalam Tanah Orangnya Sudah Di dalam Tanah Luar Biasa Rasa Malunya Pertanyaannya Dimana Rasa Malu Itu Hari Ini Rasa Malu Muslimah Itu Dimana Akhirnya Akhirnya Karena Itu Antara Makam Nabi Dan Makam Abu Bakar Diberi Dinding Pak Yang Memisahkan Dari Makam Umar Sampai Sekarang Bisa Dilihat Di Raudah Kalau Kita Pergi Haji Atau Umrah Ada Bangunan Di Pagar Rapi Di Dalamnya Ada Tiga Manusia Ada Nabi Ada Abu Bakar Ada Umar Tetapi Antara Makam Rasulullah Dan Abu Bakar Dikasih Sekar Yang Memisahkan Makam Umar Kembali Ke materi Cara Pertama Menghancurkan Islam Jauhkan Dari Al-Quran Sudah Terjadi Yang Kedua Buka Tempat Hiburan Yang Banyak Sudah Terjadi Yang Ketiga Terakhir Terakhir Yang Ketiga Yang Ketiga Dalam Buku Dendam Barat Dan Yahudi Terakhir Islam Itu Dijelaskan Sebetulnya Banyak Tapi Cukup Tiga Yang Ketiga Adu Domba Di Antara Umat Islam Adu Domba Di Antara Umat Islam Terjadi Tidak Sekarang Pak Terjadi Pak Ya Ada Ada Orang Yang Gampang Gampang Mengkafirkan Orang Kofir Kofir Asal Berbeda Kafir Asal Berbeda Bida Vinar Masuk Neraka Gampang Gampang Mengeluarkan Kata-kata Kafir Padahal Kata Rasulullah Siapa Yang Mengatakan Kafir Kepada Saudara Muslimnya Sementara Menurut Allah Dia Tidak Kafir Kekafiran Itu Akan Kembali Kepada Dirinya Ya Cencek Ya Debat Ribut Ya Yang Tidak Pakai Usoli Mengatakan Domo Usolika Tidak Dan Sebaliknya Macam Macam Perkara-perkara Kecil Pak Kunut Dengan Tidak Kunut Usoli Lewati Usoli Gaya Mawati Tidak Baca Usoli Bita Ang Gaya Baca Usoli Tidak Baca Usoli Rimput Pak Yang Kunut Dengan Tidak Kunut Ribut Pak Ya Toh Padahal Nabinya Sama Nabi Kita Satu Kiblat Kita Satu Sahadat Kita Sama Kenapa Harus Ribut Perkara-perkara Hilafia Kecil-kecil Yang Harus Kita Ribut Kalau Ada Tandu Elek Nah Itu perlu Diurus Kalau Ada Orang Sholat Dia Bukan Baca Fatihah Bagi Bahasa Arab Bagi Bahasa Bima Atau Bahasa Indonesia Sholat Bagi Bahasa Daerah Nah Itu Perlu Diurus Kalau Ada Orang Mengaku Ada Nabi Setelah Rasulullah Itu Perlu Diurus Sahabat Nabi Saja Yang Sama-sama Hidup Di zaman Nabi Masih Berbeda Apalagi Kita Jadi Tidak Perlu Kita Ribut Mau Usalli Fadol Mau Kunut Fadol Tidak Usalli Silahkan Tidak Kunut Silahkan Siapa Yang Perlu Diurus Urus Yang Belum Sholat Itulah Yang Diurus Jangan Urus Orang Yang Sudah Sholat Bapak Bapak Kalau Pergi Mekah Madinah Ada Berapa Macam Sholat Disana Banyak Orang Disana Banyak Macam Sholat Itu Tidak Ada Seh Imam Mesir Haram Imam Sinabawi Ribut Tidak Ada Ada Orang Sholat Allahuakbar Ada Yang Allahuakbar Begini Tidak Ada Orang Ribut Nah Itu Sengaja Pak Diciptakan Jadi Yang Ketiga Adu Domba Antara Umat Jadi Bapak Bapak Tidak Perlu Harus Ribut Mau Usalli Silahkan Baik Tidak Usalli Mau Kunut Yang penting Menghadap Qiblat Suci Badan Tempat Bismillah Dia Saudara Kita Semasi Dia Mengucapkan La Ilah Saudara Kita Yang Perlu Diurus Yang Belum Solat Jangan Urus Orang Yang Sudah Solat Tapi Hari Ini Kadang-kadang Masalah-masalah Kecil Maka Maka Oleh Karena Itu Bapak Sekalian Melalui Pengajian Kita Pada Malam Hari Ini Intinya Panjang Lebar Mada Perhatian Kepada Generasi Muda Is Bagaimana Kita Punya Perhatian Kepada Anak-anak Kita Adik-adik Kita Jangan Sampai Kita Tidak Punya Perhatian Kepada Mereka Karena Apa Bapak Bapak Saya Yang sudah Jenggot Putih Ini Mungkin Tidak Lama Lagi Umur Kita Kalau Kita Tidak Punya Perhatian Kepada Anak-anak Kita Adik- Adik Kita Kasihan Mereka Pak Kalau Meninggalkan Anak Cucu Yang Tidak Kenal Allah Tak Faham Islam Bapak Bapak Mati Siapa Yang Berdoa Untuk Kita Rugi Orang Punya Anak Capek-capek Melahirkan Membiayai Membesarkan Bapaknya Mati Banyak Ini Aman Maden Atau Inan Maden Tis Sembe Tidak Soalan Nah Itu Makanya Harus Belajar Karena Tidak Tau Benar Bagaimana Obatnya Tidak Tau Itu Bahasa Arab Tidak Tau 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 Lain Haju Belajar Obatnya Tau 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 Apa arti Ikro Baca Lain Hakimus Salah Bukan Kerjakan Salah Baca Jadi Hari ini Banyak maaf Maden Hampir 27 tahun Keliling Bima ini Cuman di tempat ini Baru sekali Parah Terutama di Rasa Toi Masih mending di kota Banyak pengajian Di kota sekarang Alhamdulillah Di kota Bima banyak pengajian sekarang Banyak aktivis seperti kita sekarang di kota Bima Luar biasa Tapi yang kita sedih kadang di Pelosok Pelosok Boto Dominika Usia pasangan muda 20-25 Baik Masih Maupun Memonek Tisembe Apa Nggak Solat Pak Nggak Buasa Ya Bawa Tisembe Kita tanya ini Pak Bawa Tisembe Halangan Tisembe Waradong Monek Memain Memain Mau disembe Kami Halangan Tisembe Namanya Halo Jadi Dirasa Toi Desa-desa Justru Keadaan itu Lebih memperhatinkan Pak Maka oleh kata itu Mohon kepada Ita Doho Ya Tolong Sampaikan ini Pak Tolong Jaga Anak-anak kita Pak Jaga Generasi muda kita Pak Ya Terutama Bapak-bapak yang punya Jabatan Kepala Dusun Lurah Camat Nanti Di hadapan Allah Kita semua ditanya Kullukum ro'in Wa kullukum mas'ulun An-ra'iyyati Setiap kalian adalah Pemimpin Semua pemimpin Pasti ditanya nanti Dimintai tanggung jawab Di hadapan Allah Ita Doho Kalau punya kekuasaan Di kampung Kepala Dusun Ada judi Cegah judi Berantas Ada judi Berantas judi Datangi Nasehati yang baik-baik Jangan dikasari Pak Nasehat yang Berantas judi Ada masyarakat Berantas Kalau kita ini Pak Nggak punya kekuasaan Tidak punya otorita Kita ini hanya bisa ngomong Kita tidak punya kekuatan Tidak punya Hak Yang punya hak Orang punya otorita Kepala Dusun Kepala Desa Camat Polisi Kalau kita tahu Ada masyarakat Kita diam Nanti kita akan diseret Di hadapan pengantilan Allah Kenapa kau biarkan Saudaramu Melakukan pasien Cukup Bapak Bapak Bapak